Pemenang ajang penghargaan Screen Actors Guild atau SAC Awards 2021 telah diumumkan pada minggu malam kemarin dan acara ini berlangsung tanpa pembawa acara. Iya dan rupanya aktris Anya Taylor-Joy yang membintangi serial The Queen's Gambit belum berhenti ya meraih beragam penghargaan. Dan kali ini yang memenangkan penghargaan kategori female actor in a TV movie or miniseries. Anya Taylor-Joy for The Queen's Gambit. Thank you so much but first of all just thank you for your performances. I'm so... And the actor goes to Mark Ruffalo. I know this much is true. We love you Mark. Nice to see you done Mark. Iya Taylor-Joy berhasil mengalahkan aktris-aktris senior seperti Kate Blanchett yang membintangi Mrs. America hingga Nicole Catman dalam serial The Underdoing HBO. Sementara itu mendiang aktor Chadwick Boseman mendapatkan dua nominasi SAC Awards 2021 dengan memenangkan kategori Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role. Iya ini penghargaan kedua pula yang ia terima setelah meninggal dunia pada 28 Agustus 2020 lalu. Sebelumnya Chadwick memenangkan penghargaan Golden Globes pada awal Maret lalu. Thank you so much to SAG-AFTRA and to all of my fellow nominees Laura and Julia and... And the actor goes to Anya Taylor-Joy for The Queen's Gambit. Thank you so much but first of all just thank you for your performances. I'm so... And the actor goes to... Terima kasih. . Terima kasih.